Sebelum mulai video ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah yang warna merah, jangan lupa loncengnya dinyalakan, oke? Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, tadi kita sudah membahas soal perpangkatan, atau pertemuan selanjutnya, oke, pada pertemuan selanjutnya kita sudah membahas soal perpangkatan, berpangkat, dipangkatkan lagi, pangkatnya pecahan lagi, sekarang kita masuk ke operasi akar bilangan. Ya, mari kita sempat singgung masalah akar, sekarang coba kita perhatikan yang di poin pertama. Akar 9 dikali dengan akar 16, ya, akar 9 itu berapa sih? Kalau disederhanakan akar 9 itu 3 pangkat 2, sedangkan kalau akar 16, 16 itu 4 pangkat 2. Sampai sini paham ya? Kita sederhanain dulu nih. Dengan menggunakan ini, akan memudahkan kita mendapatkan hasil dari operasi akar bilangan ini. Sehingga, ya, nilainya menjadi, ini 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2, 12. Dari mana? Ini nih, dari sini nih. Ini kan ketika diubah menjadi perpangkatan seperti ini, 2 per 2. 2 per 2, 1. Ya kan? Ini juga, ini 4. Itu jadi 2 per 2. Itu 1 juga. 3 pangkat 1 dikali 4 pangkat 1, ya, 12. Seperti itu. Ya, mudah bukan? Kita lanjut lagi. Ya, ingat. Ketika akar A pangkat M. Diakarkan dengan M. Bentuknya seperti ini nih. Ya, ingat bentuknya. Ini jadi modal dasar nih. Ketika A, 2 per 2. Atau misalkan 3 per 3, 4 per 4. Itu kan jadi 1 ya. Ya, semuanya ketika dia itu bilangannya sama atas dan bawah pangkatnya, pecahan. Itu hasilnya akan jadi 1. Lanjut. Berarti kalau yang itu ini yang bawahnya gimana? Ketika akar pangkat 3 ya, dari 8 dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 125. Sama dengan ininya kita ubah dulu nih pangkat 8-nya. Ingat di sini ya pangkat 3. Berarti kita cari yang pangkatnya 3 juga yaitu 2. 2 kali 2 kali 2. Terus kemudian ini juga 125. Kita cari jadi 5 pangkat 3. Sehingga hasilnya menjadi 10. Tinggal 2 dikali 5. Ya, 10. Nah, ini konsepnya. Berarti kalau dari kejadian tadi, ketika akar A dikali dengan akar B, ya, hasilnya jadi A dikali B. Atau contoh yang lainnya seperti ini. Misalkan dia punya akar 14 dikalikan dengan akar 15. Sehingga bentuknya seperti ini. Akar 14 dikali dengan akar 15. Lanjut lagi. Konsep selanjutnya. Ketika akar pangkat 3 dari A dikalikan dengan akar pangkat 3 dari B. Sehingga akar pangkat 3 A kali B. Nah, ini contoh yang lainnya. Dari yang tadi ya. Kalau yang tadi kan bentukan perubahannya. Ya. Memudahkan dari kalian. Oh iya, itu juga ber... Apa namanya? Itu juga berlaku pada pembagian. Nah, ini. Seperti ini nih. Akar A dibagi dengan akar B. Sehingga bentuknya seperti ini. Terus kemudian nih contoh lainnya. Akar 264 dibagi dengan akar 12. Sehingga akar 264 dibagi 12. Poin kedua. Ketika akar A dipangkatkan dengan 3 dibagikan dengan akar B dipangkatkan dengan 3. Sehingga hasilnya akar pangkat 3 dari A bagi B. Ini contoh lainnya. Akar pangkat 3 dari 255 dibagi dengan akar pangkat 3 dari 64. Sehingga akar pangkat 3 dari 255 dibagi 64. Sekarang kita masuk ke penyederhanaan akar bilangan. Nah, misalkan seperti ini. Ada akar 63. kita cari yang pertama adalah ini tuh dari perkalian berapa sih kalau hasilnya 63. Iya, betul. Dari 9 kali 7. Ya, 9 kali 7. Sehingga berarti kan jadi akar 63 itu sama dengan akar 9 dikali dengan akar 7. Tuh, ingat konsep yang tadi. Lalu, gimana lagi? Ini belum selesai. Kita bisa sederhanain lagi nih. Ada akar 9. Akar 9 itu 3 kali 3. Iya, nggak? Berarti akar 9 itu hasilnya 3. Sampai sini. Faham? Insya Allah paham. Sehingga berarti kan tadi akar 9-nya udah jadi 3. 3 dikali dengan akar 7. Iya. Menjadi akar 7. Oke, coba yang lain. Try this. Oke. Sekarang akar 80. Coba. Dikasih kesempatan buat cari selama 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Kita lihat. cari pertama kali cari perkaliannya dulu ya. Yang pertama cari perkaliannya dahulu. Dari berapa? 16 kali 5. Nah, yang betul selamat. Bagus. Untuk yang kurang tepat silahkan berhati lagi. Iya. Ini kan akar 16. Ada akar 16. Akar 16 itu 4. Iya. Akar 5, dibiarkan aja seperti itu karena dia bentuknya baku. Ketika di ubah menjadi bentuk biasa dia akan jadi koma-komaan. Sehingga bentuk sederhananya seperti ini. 2, 3, 5, 5, 7, dan bilangan-bilangan ganjil yang tidak bisa di atau tidak usah diubah. Oke, lanjut lagi. Ya. Akar dari 200. Ayo. dihitung sampai 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita cek bareng-bareng. Pertama, cari perkaliannya dulu. Nah, berarti 100 dikali dengan 2. Siapa yang benar? Ayo. Yang benar, selamat lagi. Alhamdulillah. Terus, kemudian, sekarang kita ke akar pangkat 3-nya. Akar pangkat 3 dari 72. Ayo. Seperti apa? Dikasih kesempatan 5 detik lagi. 1, 2, 3, 4, dan 5. Pertama, cari perkaliannya dulu. Ingat, setiap kali mau menyederhanakan, akar bilangan itu harus di cari dulu perkaliannya. Agar mendapatkan nilai yang sesuai. 8 dikali 9. Benar, gak? Sekarang yang kita ubah yang mana? Ini. Akar 8 itu kan 2 pangkat 3. Ya, kan? 2 kali 2 kali 2. Sehingga hasilnya seperti ini. 2, akar 9 dipangkatkan dengan 3. Selanjutnya, insya Allah ini contoh terakhir. Semoga semakin matang, semakin bisa menjawab semua latihannya. Amin. Amin. Ya, semoga dimudahkan semua urusannya. kasih kesempatan lagi 5 detik. 1, 2, 3, 4, dan 5. Cari perkaliannya dulu. Ingat. Ya, siapa yang berhasil? Selamat bagi yang semuanya berhasil. Selamat juga yang sudah berusaha. walaupun dia itu ada salahnya. Semoga ke depannya tidak ada salah lagi. Ya, tetap ini yang kita ambil adalah 8-nya. Karena 11 itu tidak bisa di atau tidak punya pangkatnya. Maksudnya dia itu tidak ada perkalian yang sekian, kali sekian, kali sekian, yang menghasilkan jadi 11. Seperti 8 ini. Kalau 8-nya 2 kali 2 kali 2. Jadi 11. 8. Kalaupun 3, 3 itu jadi 27. Udah kelewat jauh. Ya, ingatkan tadi biasanya bilangan ganjil yang akan jadi disininya yang tidak perlu di ubah bilangan ganjil. Kemudian selanjutnya kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan akar bilangan. Misalkan kita punya akar A ditambahkan dengan akar A. Hasilnya 2 akar A. Kemudian kita punya lagi akar A ditambah dengan akar B. Hasilnya 2 akar AB. Menurut kalian yang mana yang betul dari kedua operasi ini. Selamat boteng jawab yang atas. Jawabannya yang atas, yang benar. Sedangkan yang bawah salah. Kenapa? Yuk kita bahas. ini berlaku ya, bentuk ini berlaku pada penjumlahan dan juga pengurangan. Contoh, misalkan kita punya 5 akar 4 ditambahkan dengan 6 akar 4. Ya. berarti hasilnya 11 akar 4. Untuk ini, akar bilangan ini, dia itu harus sama penyebut di penyebut. Bilangan yang ada di dalamnya, ya kalau dipecahankan penyebut. Kalau ini di akar bilangan itu bilangan yang ada di dalam akarnya itu harus sama agar dia bisa dijumlahkan. Tidak seperti ini, ini kan A, ini B, misalkan ini 3, ini 2. Tidak bisa seperti ini. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Ingat judulnya operasi penjumlahan dan pengurangan akar bilangan. Oke, semoga kalian bisa paham. Contoh selanjutnya, ya, ini ingat nih, jadi tinggal dijumlahkan aja nih yang depannya. Di depan akarnya 5 sama 6, dijumlahkan jadi 11. Selanjutnya, ketika 9 akar 5 ditambah dengan akar 5. Hasilnya jadi 10 akar 5. Sama-sama dijumlahkan 9 akar 5 ditambah akar 5. Ketika ada akar 5, berarti depannya itu 1. sehingga hasilnya 9 tambah 1 yaitu 10. Selanjutnya, ini untuk yang pengurangan. Ketika 6 diakarkan pangkat 3. 5 diakarkan 3. Dikurang akar pangkat 3 dari 40. Berapa ayo? Kalau ini agak lebih kompleks ya, dia harus disederhanakan dulu. 6 akar pangkat 3 dari 5 dikurang dengan 8 kali 5 diakarkan 3. Sederhanain dulu, ingat. Ya, sehingga 6 akar 5 dipangkat dengan 3 dikurang 2 akar 5 dipangkatkan dengan 3. Sehingga hasilnya 4 akar 5 dipangkatkan dengan 3. Tinggal dikurang yang bagian depannya, karena dia sudah sama-sama nilainya. Yang ini akar 5, ini juga akar 5. Dan ini juga pangkat 3. Pakat 3. harus sama. Ketika dia tidak sama, dia tidak bisa dioperasikan untuk penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya ini, ini yang lebih kompleks lagi. Coba dikasih waktu 5 detik dari sekarang untuk menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang betul? Ada yang betul? Iya. Selamat buat yang betul ya. Bentuk awannya seperti ini dulu. 3 akar 2 dipangkatkan dengan 4 dikurang dengan 2. Ada 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 berarti 2. Terus akar dari 1 per 4 itu berarti 2 pangkat 1 di akar pangkat 4. 2 pangkat 1 ini 2 pangkat 1 ini ya. Ini 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 ke 4 berarti akar 2 dipangkatkan dengan 4. Sehingga hasilnya karena sudah sama-sama akar 2 pangkat 4 ini juga akar 2 pangkat 4. 3 tinggal di 3 dikurang 2 yaitu 1. Selamat yang betul semoga kalian paham sampai materi ini. Kita masuk ke percayaan akar bilangan suku 2. Poin pertama adalah ketika ada akar A dalam kurung akar B ditambah akar C. Hasilnya maka akar A dalam kurung akar B ditambah akar A dalam kurung akar C. Atau sifatnya apa? Distributif. Distributif. Ingat distributif. Ini kali ke sini dan ini juga kali ke sini. Seperti itu ya bentuknya. Lanjut. Bentuk yang pengurangan juga seperti itu. Sama distributif juga. Nah ini juga sama nih. Ini ke sini hasilnya maka jadi akar AB terus ini ke sini A kali N jadi AN terus kemudian ini ke sini M kali B ini ke sini M kali N ya sekarang ketika kita sudah tahu konsepnya kita coba masuk ke contoh. Ya ini untuk yang tambah dan pengurangan kita masuk ke contohnya ayo hapus dulu ingat ya konsepnya yang pertama kita lihat ketika ada 3 akar 3 dalam kurung akar 2 tambah akar 7 2 3 sama 2 digalikan terus kemudian ditambah dengan 3 dikali akar 7 udah kan kita lihat lanjutnya akar 8 dalam kurung akar 2 dikurang akar 3 sehingga yang didapat adalah akar 8 dikali akar 2 dikurang akar 8 dikali akar 3 lanjut akar 3 ditambah dengan akar 4 yaitu dikurungkan terus kemudian kurung lagi akar 5 ditambah akar 2 sehingga hasilnya 3 dikali 5 15 3 dikali 2 6 4 dikali 5 20 4 dikali 2 8 ya karena bentuknya masih dalam bentuk akar jangan lupa pakai akarnya contoh terakhir ketika dia campuran ya ada penjumlahan dan pengurangan akar 7 dikali akar 6 jadi akar 42 akar 7 dikali min akar 5 jadi min akar 35 kemudian akar 8 dikalikan dengan 6 jadi akar 48 akar 8 dikali dengan min akar 5 hasilnya jadi min akar 40 akar akar dikali